Jalan-jalan di daerah Ganjuran, Sukorejo, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah Hari ini kita akan mengunjungi Mata Air Das Geding Seperti apakah Mata Air Das Geding ikutin perjalanan kali ini? Namanya Das Geding Sebuah Mata Air yang biasanya digunakan masyarakat untuk mandi, berenang, dan mencuci Airnya seger banget loh Nets Jadinya warga setempat menggunakannya juga untuk memasak Pernah mainkan Das Geding belum Nets? Jika belum mungkin suatu saat perlu diagendakan Soalnya airnya itu menyegarkan Bagaimana enggak? Mata Air gitu loh Nets Air dari Das Geding ini juga mengalir ke Sungai Geding Yang kemudian melewati pinggiran perumahan Kalinegoro Dan berlabuh di Sungai Progo Di Das Geding ini ada tiga tempat pemandian loh Nets Ada untuk pria, untuk wanita, dan ada juga untuk anak-anak Dan ini suasana di kolam mandi pria Untuk kedalaman, tentunya setiap kolam berbeda-beda Oh ya Nets, suasana di Das Geding ini cukup asri Dengan rindangnya pepohonan di sekeliling yang menyejukkan Untuk fasilitas yang ada di Das Geding ini cukup lengkap loh Nets Mulai dari parkir, musola, kamar ganti, warung makan, ayunan anak, dan sebagainya Saya pun dibuat takjub dengan kejernihan air Dan sumber mata air ini yang tidak pernah surut saat kemarau Oh ya Nets, untuk menikmati Das Geding ini cukup mudah dan murah loh Nets Cukup siapkan saja biaya parkir Dan kita bisa menikmati kejernihan air di Das Geding ini Terima kasih telah menonton! Jika penasaran dengan Das Geding, datang langsung aja ya Nets Di Dusun Ganjuran, Desa Soekarajo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton! 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 Dan itulah tadi jalan-jalan di mata air Das Geding Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Dan selalu ingat, jangan lupa bahagia Sekali hidup di dunia, selalu bermakna!